oke guys, balik lagi bersama gue di unboxing street food sekarang gue lagi di Tanabang nih guys wah, pasar sualayan guys ya ini gue dapet rekomendasi dari orang katanya di pasar situ, di kelumaran situ ada makanan hide and games guys jadi kayak ada warung makan, cuman ketutupan sama butik-butik baju guys jadi gak keliatan banget kita pengen coba nih guys, kita mau menelusuri pasar Tanabang ini ketemu gak ya, kira-kira kita ya ini bener-bener harta karun nih oke guys, kita langsung jalan aja nih guys ya ini pasar Tanabang lagi viral-viral nih guys karena menyangkut dengan minimnya pembeli guys ya minimnya pembeli, jadinya pasar Tanabang katanya lagi sepi tapi ini rame sih ya ada beberapa juga butik yang tutup wah, ini rame banget ini pasar Tanabang ini udah berdiri sejak lama banget nih mungkin dari kalian masih muda kali ya ini yang nonton nah ini rame guys tapi kemarin bilangnya sepi ya mungkin yang sepi yang di gedung-gedungnya kali ya unboxing street food yuk, street food wah, mantep nih guys abangnya rame-rame nih disini banyak banget yang jual setelana nih guys dan pakaian-pakaian ya tapi kesini kita mau nyari makanan misi maaf memang banyak orang berhenti mendadak guys kalau disini mesti ngomong permisi gitu kalau nggak ya, kalian didiemin udah biasa disini orang berhenti mendadak tengah jalan tuh udah biasa oh ini nih nah iya ini nih rumah makan wah, ini kita mau masuk nih iya mau liput boleh bu masuk youtube wah, oh ini sepi ya wah, ini jual apa nih buris ini bu ini ini pakaian, kuliner tuh wah, makanannya ada apa nih makanannya ada rasnya rame selang-selang sunda tapi lagi libur hari ini oh, hari ini libur ada itu oh, saya kira buka baru mau ngeliput ini nih rumah makan kita dari unboxing street food kuliner wah, lagi tutup ya ah, bukan kita dari unboxing bu oh, ini lagi libur ya bukannya jam berapa bu bukannya hari apa bukannya setelah buka bukannya setelah buka bukannya satu karyawan bagian masak libur oh jadi kalau untuk soto ayam soto daging tetap kita layanin kalau yang untuk nasi rame oh, soto ayam ada nih ada sudah ada makan sini aja nah guys ini kita mau keliling nih guys ini rumahnya ikonik banget keren-keren nih jaman-jaman Belanda nih uh, mantep ini jarang-jarang loh ada tempat kuliner kayak begini wah, hebat sih kita nemu yang mantep nih guys nah ini ada apa aja nih bu ini bu ini daging ini babat soto ayam soto daging oke harganya berapa nih bu soto ayam soto daging 25 soto daging 25 itu ada sama nasi atau belum nih udah sama nasi oh, udah sama nasi ya iya wah ini ngomong-ngomong jualan udah berapa lama nih bu ini sudah dari dua berapa? 10 oh, dari 2010 tadinya sih bukan toko handphone oh, ini toko handphone di di Roxy oh, Roxy berapa puluh tahun ya udah gitu udah mulai banyak mall dah dari pertama Roxy berdiri akhirnya ke bubar kami tuh ke warga istilahnya oke pindah pindah alih ke baju pindah ke alih ke baju terus sekarang ini makanan nih ya makanan tetep ada oh, makanan tetep ada cuma efeknya karena ada tiktok jadi baju tanah abang sepi oh iya tuh gimana tuh bu, kasusnya tuh bu yang itu tuh katanya masuk tipe nih ya iya memang efeknya bener-bener kaki lima karena dampaknya tiktok apalagi yang dagang tuh usia kaya saya ya udah 60 tahun 65 tahun kita kan bukan memang orang teknologi kita pedagang zaman dulu ya sekarang dengan adanya seperti itu otomatis kita kegencet ke banting bu ya ke banting ya pinjem bank ya gak bisa bayar meskipun itu adalah bunganya kecil ya apa namanya WMKM puasa aja pertengahan puasa kita bisa dapet 30 juta oh puasa? tapi puasa kemarin don oh abis-bis ya? di bawah 10 oh di bawah 10? jauh ya? jauh lah jauh lah itu kan namanya kena imbasnya dari itu sekarang jualan di medsos iya tapi kan untuk anak muda sih boleh saja untuk orang tua yang 65 tahun 70 tahun dia untuk mengoneksikannya aja susah seperti apa ini harusnya seperti apa tidak semua orang tua pintar yang terbelakang dan tidak semua orang-orang yang dagang itu mengenyam pendidikan yang lumayan gitu akhirnya kita ya kena imbasnya lah boro-boro untuk mencapai untungnya kita untuk paribah saya ya beli modal aja ya susah gimana ya menjelaskannya susah ya mungkin karena ekonomi karena apa karena apa daya beli itu tidak ada sama sekali daya belinya atau apa perputaran uang di ibu kota tidak ada saya lihat tuh yang Senin kemis itu biasanya kita dapat uang 3 juta ini untuk dapat duit 200 ribu aja kita setengah itu lah pokoknya kerja kelas benar-benar menarik pembeli tuh ya bagaimana ini seperti ini kita bayar pegawai aja yang biasanya pakai pegawai 4 lah untuk bayar 1 aja 100 ribu susah iya oke habis susah itu ya iya kalau lakunya itu orang 200 ribu itu kan itu kan ada modal otomatis kalau dikasihin ke pegawai 200 ribu modal kita lama-lama kesedot benar gak tau deh ini nanti ininya gimana ya apa namanya tuh solusinya kita kan pengen juga usaha kita maju ya ya kena imbasnya ya pegawai mau gak mau dikeluarin nah kalau kita pedagang biasa maksudnya kita mau kasih pesangon kasih pesangon juga kita gak bisa ya bekerja gaji dikurangin kita seperti apa mereka juga pada punya anak di rumahnya jauh-jauh datang dari parung ke tanah abang jauh ya kan dagang subuh-subuh dari tanah abang pulang sampai rumah malam lagi ternyata gajinya dikurangin kan gak enak juga ya bang ya bener 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 ya ya sebentar ya kita sekarang kita gua pake apa aja nih bu ini ada daging sapi ya ya sedikit pake susu oh pake susu juga iya wah mantepnya harganya berapa nih bu 25.000 wadaw ini murah murah mahiya silahkan nah nih guys ini ada rawon Surabaya juga nih ayam bakaran nasi goreng sekarang jam setengah dua ya udah mau jam setengah dua nah nah guys ini 25.000 udah dapet nasi nih guys pake emping juga disini juga tambah emping nih mantep juga nih wah ini sotonya mantep nih soto daging guys disini sebenernya menunya banyak disini menunya banyak bu ya sebenernya bu ya sebenernya bu ya sebenernya sebenernya bu apa disini lagi begini pengunjungnya pengunjung kan sudah mungkin sejak transsip berita diubah oh iya jadi kurang apa ya pengunjungnya berkurang bu ya oke guys ini kita ke tanah bang mau nyari sotonya ketemu nih guys makanan yang hidden game cuma ini banyak yang tutup bu ya disini bu ya karena pengunjungnya menurun oke kita mau coba nih guys yang hidden game nih rekomendasi dari para subscriber coba nih guys ya bismillah wah gurih guys enak gurih seger mantep kuahnya dingan guys gak terlalu kental jadi gak gak enak juga enak nih hmm wah mantep yang enak pakai jeruk kita segerin lagi guys pakai jeruk biar mantep mantep hmm hmm oke guys ini kita mau makan sotonya nih guys wah mantep nih pakai nasi nih siang-siang paling enak makan sotonya nih guys seger-seger wah enak kita guyurin aja nih ya kita banjirin guys wuh mantep oke kita aduk-aduk guys biar kuahnya tuh merata ke semua nasi ini mantepnya oke makan ya guys bismillah hmm mantep em hmm 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 wah mantep guys jadi dagingnya itu empuk rasanya gurih segar juga dan untuk kuahnya itu gak begitu kental guys dia agak sedikit cair tapi enak justru disitu anaknya ringan dia kuahnya mantep oke makan lagi guys bismillah sama kecap anakannya wah mantep nih guys hmm hmm oke makasih boy ya wah mantep hmm 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 mantep guys mantep guys hmm 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 ini top guys enak banget jadi orang-orang jarang ada yang tahu tapi ada pelangas di depan jadi kelihatan kok enak enak Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke guys, terima kasih banyak yang sudah menonton sampai habis. Saksikan terus unboxing street food. Jika kalian mencari komentar, kalian boleh komen di bawah ini guys. Terima kasih. Enak banget. Top.